Sejarah Kontroversial Catherine of Braganza, Queen of England Kerajaan Inggris memiliki banyak ratu yang penuh skandal dan drama. Namun, Catherine of Braganza adalah ratu yang paling tidak beruntung, tidak terkenal, dan dijuluki ratu yang tersesat. Setibanya dia di Inggris untuk menikah dengan Raja Charles II, mereka mengejeknya karena pakaian Catherine yang aneh dan kuno. Calon ratu dianggap menyenangkan, tetapi tidak cantik, ketinggalan zaman, dan sangat naif. Catherine mengenakan pakaian tradisional Portugis yang gelap dengan poni panjang menyapu dahinya. Penampilannya sangat kontras dengan para wanita Inggris yang mengenakan gaun Paris modis, penuh warna, dan longgar. Catherine yang dibesarkan di biara adalah wanita pemalu dan sederhana. Kesalahan Catherine juga bertentangan dengan wanita lain di Istana Charles. Agama Katoliknya sangat kuat dan membuat banyak orang menentang pernikahannya dengan Raja yang sangat hedonis. Meski ibu mertuanya, Queen Henrietta Maria sangat menyanjung menantunya. Dia memanggil Catherine sebagai wanita terbaik di dunia. Masalahnya, Charles II jelas bukan orang suci dan juga bukan pangeran tampan. Charles memiliki sejarah yang memalukan. Di mana suami baru Catherine terkenal di seluruh Eropa karena daftar panjang selirnya yang sebanyak 14 selir. Di antara mereka ada Barbara Palmer yang sombong, Nell Gwen yang lancang dan tidak tahu diri, Louis de Carwell si pemarah, dan Moll Davis yang disebut sebagai wanita paling kurang ajar pada masanya. Di mana semua selir ini tidak memiliki keanggunan dan kesopanan seperti yang dilakukan Catherine. Kalian bisa mendapatkan sejarah lengkap 14 selir Raja Charles II di dua video saya sebelumnya. Selain itu, suaminya, Charles, suka bermain-main dengan banyak perempuan dan parahnya dia memiliki kebiasaan buruk untuk membuat mereka hamil. Sementara reputasi Charles yang tidak bermoral, Catherine justru terkenal sebagai wanita bermartabat, sifat baik, dan moralitasnya menjadikannya sosok yang dihormati dan dikagumi. Dalam menghadapi perselingkuhan Charles yang tidak terhitung jumlahnya dan banyaknya anak haram yang terus bertambah, Catherine tetap setia kepada suaminya dan menjalankan perannya sebagai Ratu Inggris dengan baik. Sangat malang bagi Catherine karena dia tidak pernah bisa menandingi kemampuan seksualitas para selir Charles. Dia tidak subur dan tidak bisa memberikan Inggris pewaris tahta yang sah setelah tiga kali mengalami keguguran. Jika seandainya Charles dan Catherine dapat memiliki anak bersama, skandal dramatis kerajaan Inggris abad ke-17 ini mungkin akan memiliki cerita bahagia. Berikut adalah sejarah lengkap Catherine of Braganza, Queen of England Sebelum kalian lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share agar channel ini bisa berkembang untuk memberi informasi seputar sejarah dunia. Jika kalian menyukai cerita kontroversial dari tokoh terkenal di dunia, maka channel Tokoh Sejarah sangat layak untuk dikunjungi. Tokoh Sejarah membahas biografi orang-orang terkenal yang berpengaruh sepanjang zaman. Setiap topik bahasan dikemas dengan menarik dan memberikan informasi edukatif. Kalian bisa mendapatkan postingan video terbaru dari channel Tokoh Sejarah sebanyak tiga kali dalam seminggu. Tepatnya pada hari Senin, Rabu, dan Jumat. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share di setiap videonya. Sampai jumpa di channel Tokoh Sejarah. Catherine of Braganza lahir pada tahun 1638 dari pasangan Raja John IV dari Portugal dan istrinya Queen Luisa. Ibu Catherine terus mengawasi pendidikan putrinya dan memasukkan Catherine untuk dididik di biara terdekat. Setelah hanya melihat dinding di dalam biara katolik, Catherine menjadi gadis suci yang sangat terlindung dan naif. Pada 1653, ketika Catherine memasuki masa remajanya, kakak perempuannya Joanna meninggal pada usia 18 tahun dan akhirnya mengubah Catherine menjadi anak perempuan tertua di keluarganya. Posisi Catherine sebagai putri sulung keluarga membuat setiap pangeran dan raja di Eropa berusaha mengincar gadis itu sebagai calon pengantin. Di mana Catherine dilihat sebagai bargaining chip untuk diplomasi politik yang menguntungkan. Ibunya sendiri turun tangan untuk memilih pelamar putrinya di antara John of Austria, King Louis XIV of France, dan King Charles II of England. Dan pilihan Queen Luisa jatuh pada orang yang salah. Hal ini dikarenakan Charles dilihat sebagai pion yang berguna untuk perjanjian aliansi antara Portugal dan Inggris pada tahun 1659. Pada Mei 1662, Catherine yang berusia 23 tahun melakukan perjalanan ke Inggris guna menemui tunangannya untuk pertama kalinya. Namun, Charles tidak mengunjungi Catherine sampai seminggu kemudian. Dia datang hanya satu hari sebelum pernikahan mereka. Hari berikutnya, pasangan tersebut menikah dalam dua upacara pernikahan, yaitu versi Katolik dan Protestan. Meskipun Catherine yang sekarang sudah menjadi Ratu Inggris, dia hampir tidak bisa berbicara bahasa Inggris. Namun, dia berjuang dan belajar untuk membuat dirinya mengerti ketika dia sedang tidak bersama rombongan orang Portugalnya. Meskipun awal yang tidak nyaman untuk posisi baru Catherine di Inggris, dia berpikir jika pernikahannya akan berhasil. Awalnya, Charles dan Catherine tampak saling menyukai satu sama lain. Charles dikatakan mengagumi kecerdasan dan kebaikan Catherine, dan mereka dilaporkan melakukan upaya rutin untuk membuat Catherine hamil. Tapi, kebahagiaan pernikahan tersebut berumur pendek karena hubungan Raja dengan selirnya Barbara Palmer. Ketika Charles dan Catherine berbulan madu di istana Hampton selama dua bulan, Barbara yang sedang mengandung anak keduanya dari Charles bersikeras bahwa dia akan melahirkan di istana yang sama, di tempat Raja dan Ratu menghabiskan bulan madu mereka. Parahnya, Charles mengizinkan permintaan tersebut. Bulan madu Ratu menjadi sangat buruk dengan kehadiran selir suaminya dan putra mereka yang baru lahir. Barbara yang arogan meminta posisi sebagai Lady of the Bad Chamber, yang merupakan posisi paling bergensi sebagai pelayan pribadi Ratu. Ketika Barbara diperkenalkan posisi barunya di istana, Catherine menangis, mimisan, dan pingsan. Dia dibawa keluar dari ruangan, tetapi Charles yang berpihak pada Barbara tetap menemani selirnya. Charles kemudian pergi untuk menegur Catherine dan terjadilah pertengkaran hebat. Saking kerasnya, hingga seluruh istana bisa mendengar perdebatan mereka. Catherine memohon untuk tidak dipermalukan, karena harus membawa wanita simpanan suaminya ke dalam istana pribadinya. Tetapi, Charles bersikeras menempatkan Barbara di posisi tersebut. Selama berminggu-minggu, Catherine memohon kepada Raja, bahkan mengancam akan kembali ke Portugal. Dengan cara yang kejam dan penuh perhitungan, Charles membalas dendam dengan memecat pegawai wanita Portugisnya, bersikap kasar kepada duta Portugis, dan menjebloskan salah satu pengawal Portugis dari Catherine ke penjara. Dia meningkatkan perselingkuhannya dengan Barbara secara lebih terbuka, memamerkannya sebagai kepala selir Charles, menggoda dan menghujani Barbara dengan hadiah di depan Catherine. Para bangsawan melihat Barbara sebagai sekutu yang jauh lebih berharga daripada ratu, dan mereka mulai meninggalkan Catherine. Akhirnya, setelah berminggu-minggu diintimidasi, dianiaya secara emosional, dan semakin terisolasi, Catherine yang hancur, menyerah, dan mengizinkan Barbara untuk masuk ke istananya. Hanya dalam beberapa bulan, harapan dan impian Catherine tentang pernikahan bahagia digantikan oleh penghinaan, kesepian, dan keputusasaan. Selama tahun-tahun mendatang, Charles terus memamerkan perselingkuhannya di depan Catherine, dan demi mencorengkan lebih banyak penghinaan di wajah ratunya, dia mengakui total 13 anak tidak sahnya dengan selir-selirnya, memberi mereka gelar kekayaan dan tanah. Posisi Catherine sangat lemah di istana, mengingat dia tidak bisa memberikan Charles keturunan. Penasehat terdekat raja mendesak Charles untuk menceraikan Catherine, agar dia bisa menikah lagi dan memiliki ahli waris yang sah. Meskipun pada awalnya dia dikatakan telah memikirkan ide tersebut, karena saat itu, Charles sedang mencoba merayu seorang wanita muda, Francis Teresa Stewart. Nyatanya, Charles tidak bisa menceraikan Catherine. Terlepas dari ketidaktertarikannya secara umum pada ratu, ia mempertahankan kesetiaan pada sumpah pernikahan mereka dan menolak untuk menceraikannya. Disinilah, Charles harus menghadapi tekanan yang terus-menerus dari menterinya, karena dia tidak memiliki anak sah yang bisa naik tahta. Setelah melalui semua rasa malu, kesepian, dan sakit hati, Catherine dikatakan selalu bermartabat dan mengabdi kepada Charles serta tugasnya sebagai ratu. Seiring berjalannya waktu, dia mulai menempatkan kakinya di istana dengan lebih kuat. Meskipun Barbara dan kemudian Louis de Carwell adalah selir kesayangan Charles, Catherine terus memimpin upacara sehari-hari, menemani Charles dalam tugas kerajaan dan menyelenggarakan banyak acara. Catherine suka bermain kartu, mempopulerkan minuman teh di Inggris, dan menikmati menjadi tuan rumah pesta topeng serta berdansa. Pada kunjungan salah satu seorang bangsawan, Catherine menyamar sebagai rakyat jelata dan mengunjungi pameran di desa terdekat. Keberaniannya membuat banyak orang terkesan di istana. Dia bahkan menyukai tren wanita yang berpakaian seperti pria, dan kadang-kadang dia mengenakan celana panjang dan sepatu yang memamerkan kakinya. Salah satu tugasnya yang paling penting adalah mengambil alih Queen's Circle, yaitu pertemuan harian tradisional antara pria dan wanita untuk bergaul, berbisnis, bermain kartu, dan melakukan percakapan. Dimana acara ini dilakukan di kamar tidur ratu di penghujung hari yang sampai Catherine menetap di istana telah diselenggarakan oleh Ibu Charles, Queen Henrietta Maria. Meskipun Queen's Circle dimulai sebagai acara yang jarang dihadiri karena ketidakpopuleran Catherine, dalam beberapa tahun acara ini menjadi pertemuan sosial yang penting dan paling bergengsi. Dilaporkan oleh Duta Besar Perancis dan Samuel Pepis bahwa para pegawai istana berbondong-bondong ke acara tersebut. Ketika Charles II sekarat pada Februari 1685, Ratu Catherine tidak ada di sampingnya, namun dia terlarut dalam kesedihan dan berduka akan suaminya. Catherine mengirim Charles pesan yang memintanya untuk memaafkan ketidakhadiran Catherine dan meminta maaf jika Catherine pernah menyinggung perasaan Charles. Raja Charles II sontak terkejut oleh kata-kata Catherine. Dia menangis sambil berkata, wanita yang malang, dia meminta maafku, aku mohon dengan sepenuh hati ambil kembali kata-kata tersebut. Setelah kematian Charles, Ratu Catherine tetap singgah di Inggris sampai pemerintahan adik iparnya, James II dan suksesi William Mary. Meskipun dia berhubungan baik dengan William dan Mary pada awalnya, agama katoliknya yang kuat di negara Inggris yang protestan menyebabkan Catherine kembali terisolasi. Dia akhirnya kembali ke Portugal pada Maret 1692 dan bertindak sebagai tokoh politik yang dihormati dan sangat kuat di negara asalnya. Catherine meninggal pada 31 Desember 1705 di usia 67 tahun. Menurut kalian, jika seandainya Catherine bisa memberikan Charles ahli waris, apakah Charles akan meninggalkan 14 selirnya? Tolong beritahu pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share agar channel ini bisa berkembang untuk memberi informasi seputar sejarah dunia. Sampai jumpa di video selanjutnya.